Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam ketinggalan Allah SWT Amin Baik teman-teman ketemu kembali Dengan Bunda Ruby di pelajaran Al-Islam Kali ini Bunda Ruby akan melanjutkan materi bab 5 Yaitu tentang keteladanan Nabi Hud AS dan Nabi Ibrahim AS Minggu lalu teman-teman sudah membahas Dan sudah membaca materi keteladanan tentang Nabi Soleh Nah sekarang kita lanjutin ya teman-teman di bab 5 Tentang Nabi Hud dan Nabi Ibrahim Tapi sebelum kita mulai yuk teman-teman Kita membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan pertinggilah kecerdasanku Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik teman-teman sebelum Bunda Ruby bahas bab 5 Kita nyanyi dulu yuk Kita sama-sama menghafal lagi Dan mengingat kembali nama-nama 25 Nabi dan Rasul Yang hafal yang bisa boleh ikutin dari rumah Dengan Bunda Ruby disini Satu dua tiga Adam, Idris, Nuh, dan Hud Soleh Ibrahim, Lut, Ishaq Ismail, Yaakub, dan Yusuf Su'ab, Harun, Musa, Dawud Zulkifli, dan Sulaiman Ayub, Yun, Uzzakaria Ilyas, dan Ilyasa Yahya, Isa, dan Muhammad Oke teman-teman Itu adalah 25 Nabi dan Rasul Yang wajib kita ketahui Nah kemarin kita sudah bahas Tentang Nabi Soleh Nabi Soleh urutan yang kelima Jika kita nyanyikan tadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh Ibrahim Nah kita akan membahas kelanjutannya Tentang Nabi Hud Dan Nabi Ibrahim Alaihissalam Nah Di tujuan pembelajaran kita kali ini Teman-teman diharapkan Bisa dan mengetahui Kisah keteladanan Nabi Hud Dan Nabi Ibrahim Dan dapat menyebutkan Contoh perilaku yang mencerminkan Sikap meneladani Kisah Nabi Hud dan Nabi Ibrahim Baik Nah ada dalil pokok Dari kisah para Nabi teman-teman Di surat Yusuf ayat 111 Teman-teman kita baca barang-barang Bismillahirrohmanirrohim La kodekana fi kososihim Ibrotul liulil albab Sekali lagi ya teman-teman La kodekana fi kososihim Ibrotul liulil albab Artinya Sungguh pada kisah-kisah mereka itu Terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal Jadi Dari semua kisah para Nabi Ada pengajaran bagi kita semua teman-teman Apabila kita mau berpikir Jadi apa ya pelajaran yang dapat kita ambil Dan apa yang patut kita Teladani daripada kisah-kisah para Nabi Teman-teman pasti sudah banyak Membaca kisah para Nabi yang lain Selain yang kita bahas hari ini Tapi Teman-teman fokus untuk Memahami Kisah Nabi Hud dan Kisah Nabi Ibrahim alaihissana Nah yang pertama Teman-teman perlu ketahui Yang pertama kita akan bahas Nabi Hud Pasti teman-teman sudah ada yang dengar ya Kisah Nabi Hud alaihissalam Pernah? Oke Jika pernah kita mengulang kembali ya Nabi Hud alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh Alaihissalam Dan Nabi Hud berda'wah untuk kaum Ad Nabi Hud alaihissalam adalah putra dari Soleh bin Arfakha Sayyad Sekali lagi Putra dari Nabi Hud adalah putra dari Soleh bin Arfakha Sayyad Jadi Nabi Hud berada pada Di lingkungan kaum Ad Kaum Ad itu kaum yang bertubuh tinggi dan tegap lalu kuat Ya Bertubuh tinggi, tegap dan kuat teman-teman Nah Berdawa untuk kaum Ad nih Nabi Hud Nah di pada zaman dahulu Bangunan-bangunan pada zaman kaum Ad ini Bangunan-bangunan itu tinggi-tinggi Karena memang Kaum Ad diberi keahlian untuk membuat bangunan yang tinggi dan kokoh dan kuat Belum ada bangunan seperti di negara lain seperti kaum Ad ini Namun Kaum Ad itu sombong teman-teman Sombong dan tidak mau menyembah Allah Mereka malah menyembah berhala Mereka marah dan membantah Nabi Hud Padahal Nabi Hud itu diutus oleh Allah Untuk kaum Ad, untuk mengajak kaum Ad itu menyembah Allah Tidak menyembah berhala Apakah teman-teman tahu berhala itu apa? Berhala adalah patung yang dibuat untuk disembah Nah karena lewat jalur daripada keimanan di Islam Keimanan yang dibawa oleh Nabi Hud Untuk menyembah Allah Nah kaum Ad ini selalu membadah dan tidak percaya Bahwa Nabi Hud itu adalah utusan Allah Dan tidak mau menyembah Allah Karena tidak percaya Bahwa Nabi Hud itu utusan Allah Dan untuk mengajak kaum Ad itu untuk menyembah Allah Mereka membantah dan tidak percaya Marah-marah-marah dan membantah Tidak percaya Nabi Hud itu utusan Allah Dan Nabi Hud tidak putus teman-teman Tidak putus asa Tidak putus asa untuk berda'wah Selalu mengajak kaum Ad Untuk selalu menyembah Allah Mengajak kembali agar kaum Ad itu sadar Dan mau menyembah Allah Akan tetapi Kaum Ad tidak mau dan tidak percaya kepada Nabi Hud Dan pada akhirnya Allah mengirimkan Peringatan kepada kaum Ad Mengirimkan peringatan kepada kaum Ad berupa apa? Berupa kemarau yang panjang Angin yang sangat kencang selama berhari-hari Dan kaum Ad pun hancur dan binasa Dari kisah ini Nabi Hud dan orang-orang soleh pun Pindah ke hadrat maut Orang-orang yang percaya Dan mengikuti Nabi Hud Pindah ke hadrat maut Ketika Allah sudah mengirimkan Kemarau panjang dan angin yang sangat kencang Selama berhari-hari Kaum Nabi Hud Yang percaya Nabi Hud Dan mengikuti Nabi Hud Akhirnya pindah ke hadrat maut Dan tidak hancur Hanya kaum Ad yang tidak mau percaya Dan kaum Ad yang tidak mau menyembah Allah Yang hancur dan binasa Dari peringatan yang dikirimkan Allah Berupa kemarau panjang Dan angin yang sangat kencang Selama berhari-hari Nah itu dia teman-teman Azab yang diberikan Allah Untuk kaum Ad Karena tidak mau percaya Dan tidak mau menyembah Allah Dengan kesombongan mereka Dari perilaku Nabi Hud Yang kita patut teladani Di antaranya adalah Tetap sabar meskipun umatnya membangkang Dan tidak putus asa untuk berdakwah Lalu berdoa dan memohon pertolongan Hanya pada Allah SWT Itu cerita singkat dari Nabi Hud Selanjutnya Kita akan membahas Kisah Nabi Ibrahim Nah dari gambar yang sudah ada disini teman-teman Nabi Ibrahim Adalah putra dari Azar Dan tinggal di daerah bernama Huran Masyarakat Huran menyembah bintang dan berhala Berhala yang tadi teman-teman Berhala adalah patung yang dibuat untuk disembah Jadi sama seperti kaum ad tadi Pada zaman Nabi-Nabi dahulu Memang kebanyakan orang-orang di sana Masyarakat di sana Pada waktu itu Banyak yang menyembah berhala Karena belum tahu Dan belum ada yang berdakwah di sana Jadi tugas para Nabi adalah Untuk berdakwah pada zamannya Sekarang pada zaman Nabi Ibrahim Yaitu masyarakat Huran Yang masih menyembah berhala dan bintang Kemudian Nabi Ibrahim Mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah Tapi menolak Wah ternyata ayahnya saja Tidak mau menyembah Allah ya teman-teman Menyembah Allah tidak mau dan menolaknya Nabi Ibrahim lalu menghancurkan patung-patung berhala tersebut Kemudian masyarakat Huran marah dan menangkap Nabi Ibrahim Lalu apa yang terjadi? Masyarakat Huran ramai-ramai menangkap Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim diikat dan dibakar oleh masyarakat Huran Namun Allah memberikan mujizat kepada Nabi Ibrahim Berupa apa? Berupa menjadikan api tersebut terasa dingin dan tidak dapat membakar Nabi Ibrahim Wah luar biasa Kemudian kekuasaan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Allah-Allah kafir pun terwujud Nah dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Ibrahim mendapat mujizat dari Allah Berupa tidak merasakan api yang panas ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh masyarakat Huran Secara beramai-ramai dan diikat lalu dibakar Kenapa? Karena masyarakat Huran tidak menerima ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhalanya Nah dari kisah ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa Nabi Ibrahim AS adalah putra Adalah putra dari putra tadi dari Nabi Ibrahim sudah ada ayahnya Lalu Nabi Ibrahim mempunyai putra teman-teman Yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak Dan dari keturunan dari Nabi Ismail lahilah Nabi Muhammad Nah ini keturunannya ya teman-teman Nabi Muhammad yang terakhir Lalu keturunan Nabi Ishak, ada Nabi Yaakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Isa Ternyata para Nabi itu memang turun-temurun Ada yang mungkin ada anaknya Ada juga turun-temurun menjadi cucunya atau yang lainnya Karena para Nabi itu mempunyai keturunan-keturunan yang banyak Lalu perlu teman-teman ketahui juga bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abu Ambiya Disebut bapaknya para Nabi Abu Ambiya Nabi Ibrahim adalah bapaknya para Nabi Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang keturunannya banyak yang menjadi Nabi teman-teman Makanya disebut dengan Abu Ambiya yaitu bapaknya para Nabi Dari keturunan Nabi Ibrahim banyak yang menjadi Nabi Oke dari sini perilaku Nabi Ibrahim ya maaf ya teman-teman ini Nabi Ibrahim yang bisa kita teladani diantaranya adalah bersahabat terhadap semua cobaan Allah Tetap berusaha dan pantang menyerah berdoa dan yakin kepada Allah SWT Bahwa Allah akan menolong apa yang kita doakan Seperti kisah Nabi Ibrahim tadi Memohon meminta kepada Allah untuk tidak merasa kepanasan Dan tetap sabar menghadapi cobaan Itu dia teman-teman Kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim Teman-teman setelah ini Boleh baca kembali buku Al-Islamnya Untuk memahami apa saja perilaku yang mencerminkan sikap meladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim Setelah ini teman-teman Baca-baca kembali ya Terima kasih Bunda Rubi Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati